Sebenarnya sebelumnya saya perkenalkan diri Pak, nama saya Arko Ibo, Pak. Saya perwakilan dari manajemen Jawa Upas, ekonik perhutanan alam musyata, Pak. Jadi kemarin itu sebenarnya ada event trafes di hari Minggu, tanggal 5 Maret, yang bisa dibilang ada trouble, kesalahan aman antara panitia dan peserta. Sehingga karena tidak adanya panitia di jalur, sehingga banyak peserta trafes yang kalau bahasa inginnya mabal, Pak, ke Savana. Dan berbuncul, akhirnya berhujung kemarin ada keluhan dari masyarakat atas sama Pak Uprit seperti yang viral kemarin. Nah, kami juga sangat menyesalkan kejadian itu dan sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, Pak, perempuan wakili manajemen juga. Kami sangat menyesali atas kejadian tersebut, Pak. Dan mungkin ke depannya juga menjadi pelajaran dan demorasi bagi kami berkait aturan, SOP, dan event, untuk event-event tertentu, jadi kami akan atasi, Pak. Lelahkah selanjutnya dari Raja Upas ini seperti apa sih? Atau sudah melakukan apa mungkin? Kebetulan tadi pagi kami bersama dengan masyarakat, bersama dengan kooperasi Edilwis Raja Upas, dengan Pak Asper, dengan Pak Waka, dan aktivis-aktivis lingkungan, penggir lingkungan di Pacira, kami melakukan penanaman bunga rawa yang tadinya luasannya sekitar 1,5 hektar, kita juga yang rusak itu, jadi kita tanemi sampai ujung kisaran sekitar 3 hektar, Pak. Kalau areal Raja Upas yang rusaknya camping ground savana saja, Pak. Jawa sejauh bunga rawa itu? Ya, salah satunya ada posisi bunga rawa itu, dan kita juga sedang kemenahan, dari kemarin kita sudah benahi, dan hari ini baru ditanam hampir 3 hektar, Pak. Kalau jalur, Pak, ada yang rusak, maksudnya jalan yang dipakai kemarin? Untuk jalan-jalan setapak di dalam, ada beberapa yang rusak, dan kita juga sudah koordinasi dengan Pak Asper, dengan pemangku wilayah, kita berakkan masyarakat juga untuk membenahi jalur biar kembali seperti semula, tapi tetap dalam pembenahan ini tetap perlu prosesnya, perlu waktu, Pak. Kalau untuk memastikannya, mohon maaf, mungkin bukan kompetensi saya, Pak, ya. Tapi sejauh ini pengetahuan kami itu salah satu endemik di Ranca Upas, memang, apakah tadi juga banyak yang bertanya, apakah bisa ditanam di luar? Itu juga mungkin secara sainsnya saya juga... Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!